Halo Bang Bro, jika kalian menikah dengan wanita atau pria Libya, maka pasangan pengantin akan mendapat sebuah apartemen atau rumah gratis dari pemerintah. Gimana? Tentu tertarikan. Libya merupakan negara yang terletak di Afrika Utara. Libya berbatasan dengan Laut Tengah di sebelah Utara, Mesir di sebelah Timur, Sudan di sebelah Tenggara, Chad dan Niger di sebelah Selatan, serta Al-Jasair dan Tunisia di sebelah Barat. Libya adalah negara terbesar keempat di Afrika menurut luas wilayah dan ke-17 terbesar di dunia. Kota terbesarnya, Tripoli yang juga ibu kota negara adalah rumah bagi 1,7 juta dari 6,4 juta rakyat Libya. Muammar Gaddafi atau yang memiliki nama lengkap Muammar Muhammad Abu Minyar Gaddafi ini merupakan seorang tokoh revolusi dan politikus asal Libya. Dia berkuasa di Libya sebagai kepala revolusioner dari tahun 1969 hingga 2011. Muammar Gaddafi meninggal dunia pada 20 Oktober 2011 di Sirte, kota kelahirannya. Walau semasa hidup menjadi sosok pemimpin yang otoriter, nyatanya selama ia berkuasa, ada banyak kebajikan yang telah ia lakukan dan ada banyak fakta mengejutkan tentangnya. Tak heran, Muammar Gaddafi dianggap sebagai tokoh yang berbahaya oleh negara-negara Eropa dan Amerika Serikat. Muammar Gaddafi memimpin Libya sejak 16 Januari 1970 sebelum digulingkan secara tragis pada 2011. Selama berkuasa 42 tahun, dia dikenal sebagai pemimpin paling berani menentang hegemoni barat. Presiden Ronald Reagan bahkan menyebut Gaddafi sebagai anjang gila dari Timur Tengah, Muammar Gaddafi meninggal dunia sebagai orang terkaya di dunia. Di mana ia memiliki kekayaan bersih diperkirakan sekitar 200 miliar USD. Dia mungkin lebih kaya dari gabungan Bill Gates, Warren Buffett, dan Charles Slim. Di bawah kekuasaan Muammar Gaddafi, Libya tumbuh memiliki salah satu negara dengan pendapatan per kapita dan harapan hidup tertinggi dari semua negara Afrika. Saat memimpin Libya, banyak hal positif yang diberikan kepada masyarakat Libya. Seperti pendidikan, perawatan medis, hingga listrik semuanya gratis di Libya. Ketiga hal inilah yang sangat dibanggakan oleh Libya. Sebab mereka memiliki sistem perawatan kesehatan terbaik di Afrika dan semua orang memiliki akses ke dokter, rumah sakit, klinik, dan obat-obatan. Libya adalah negara yang kekaya dengan budaya dan warisan sejarah. Namun konflik saudara telah menyebabkan banyak perubahan konstelasi sosial di negara di benua Afrika itu. Pendapatan minyak tetap menjadi sumber pendapatan utama Libya. Pada awal abad ke-21, minyak dan gas alam menyumbang hampir 3 perempat dari pendapatan nasional dan hampir semua pendapatan ekspor negara meskipun mereka mempekerjakan kurang dari sepersepuluh angkatan kerja. Cadangan minyak di Libya adalah yang terbesar di Afrika dan terbesar ke sembilan di dunia. Pada 2019 terdapat sekitar 48 miliar barel cadangan minyak di negara ini. Sekitar 85 persen minyak Libya diekspor ke negara-negara di seluruh Eropa. Etnis di Libya Pada awal abad ke-21, populasi Libya mencakup sejumlah besar pekerja migran asing sebagian besar dari negara-negara Afrika Sub-Sahara untuk sementara tinggal di negara tersebut. Suku Kabilah, suatu bentuk organisasi sosial yang memungkinkan pengelompokan orang-orang nomaden yang tersebar di seluruh Libya yang luas dan tatanan sosial untuk sebagian besar sejarah Libya. Suku Imasighen atau Berber diakini sebagai penduduk paling awal di Libya. Kelompok utama Amasighi adalah Luwata, Nefusa, dan Adasa. Mereka tinggal di oasis pesisir dan mempraktikan pertanian menetap. Kebanyakan orang Berber telah berasimilasi dengan masyarakat Arab kecuali di wilayah dataran tinggi Nafusah, Aujilah, Hun, Socra, dan Zuwara. Berber Libya berbicara bahasa yang diklasifikasikan sebagai Afro-Asia tetapi telah mengadopsi alfabet Arab. Budaya Libya adalah campuran dari berbagai budaya lainnya karena eksposur ke banyak era sejarah. Budaya melibatkan akar di Berber, Afrika, budaya Turki, dan Muslim. Libya juga bagian dari koloni Italia selama sekitar 3 dekade sehingga budaya Libya juga dipengaruhi pada budaya Italia. Libya telah berhasil menjaga budaya rakyat tradisional yang masih bertahan hingga saat ini. Warga Libya memiliki sifat memberi dan ramah. Berdasarkan survei yang dilakukan, hampir 72 persen warga Libya bersedia membantu orang lain. Walaupun mereka tidak mengenal orang tersebut, Libya adalah negara yang tidak mempunyai hutang. Tidak heran kalau Amerika dan negara kapitalis lainnya tidak menyukai Libya. Gaddafi tidak tertarik kucuran dana dari IMF atau World Bank. Dengan kata lain, Libya adalah negara yang benar-benar independen. Inilah alasan negara-negara barat memerangi Libya. Gaddafi menjual minyaknya tidak dengan mata uang US Dollar atau Euro, tetapi harus dalam bentuk emas dan menjadikan bangkrut setiap negara-negara barat. Libya masuk peringkat ke-10 sebagai negara dengan cadangan minyak terbesar. Dia menempati posisi ke-17 sebagai produsen minyak dunia. Kaum perempuan di Libya hampir sama sekali tidak memiliki hak. Tugasnya hanya mencuci, memask, dan melahirkan anak. Jika orang Libya ingin memulai bertani atau berkebun, maka mereka akan diberikan sebuah rumah, tanah pertanian, peternakan, dan benih atau biji. Semuanya diberikan secara gratis. Di Libya, jika orang Libya membeli mobil, maka pemerintah akan mensubsidi 50% dari harganya. Harga BBM di Libya hanya 0,14 US Dollar per liter. Jika orang Libya tidak mendapatkan pekerjaan setelah lulus pendidikan, maka pemerintah akan membayar gaji sesuai profesinya sampai mereka menemukan pekerjaannya. Ketika orang Libya melangsungkan pernikahan, maka pasangan pengantin akan mendapat sebuah apartemen atau rumah gratis dari pemerintah. Warga Libya bisa memilih kuliah dimanapun di penjuru dunia. Pemerintah akan membayar 2.500 euro ditambah biaya akomodasi dan mobil. Pemerintah Libya menggratiskan semua pendidikan dan kesehatan. Di Libya tidak terlihat ada pengemis dan tidak ada orang yang tidak mempunyai rumah. Libya merupakan negara dengan 2 pemerintahan. Sejak jatuhnya penguasa lama Libya Muammar Qaddafi, negara itu terpecah menjadi 2 pemerintahan yang saling bersaing. Perdana Menteri Abdul Hamid Beibah sejak 2021 memimpin pemerintah persatuan nasional yang didukung PBB di Tripoli, ibu kota barat Libya. Beibah menjabat Perdana Menteri sebagai bagian dari kesepakatan yang dimediasi PBB dan seharusnya berujung pada pemilihan umum dalam beberapa bulan. Namun pemilu belum terlaksana imbas pertengkaran antara politisi. Pemerintahan saingan dijabat Perdana Menteri Osama Hamad yang dikenal sebagai Dewan Perwakilan Rakyat. Ia memimpin Libya Timur yang mencakup daerah-daerah yang paling parah terkena dampak banjir. Mereka juga mengontrol banyak daerah di selatan yang sebagian besar merupakan gurun tak berpenghuni. Namun kekuasaan di Libya Timur sebenarnya dipegang sosok militer bertangan besi jenderal Khalifa Haftar yang memimpin milisi tentara nasional Libya serta bersekutu dengan Mesir, UEA, dan Rusia. Sebanyak 90 persen wilayah Libya di gurun Sahara. Dataran tinggi Sahara membentuk sekitar 9 persepuluh dari Libya. Sekitar setengah dari dataran tinggi adalah gurun pasir menjadikannya benar-benar lautan pasir. Al-Haruj Al-Aswad adalah dataran tinggi Basaltik berbukit di Libya Tengah. Ditutupi dengan pecahan batu bersudut dan bongkahan batu besar tingginya mencapai sekitar 800 meter dan dimahkotai oleh puncak gunung berapi. Elevasi tertinggi negara ini adalah puncak Pichobete setinggi 2.267 meter di perbatasan Libya Chad. Ada pula gunung Al-Uwainat yang memiliki ketinggian 1.934 meter di Libya Sudan perbatasan Mesir. Wisata kota kuno di Libya Jika berpelesir ke Libya maka jelajahi ibu kotanya yaitu Tripoli yang merupakan kota kuno dengan benteng membentang di pesisir Laut Mediterania. Orang Arab menyebut ibu kota Libya ini dengan nama Tarabulus Al-Garb untuk membedakan dengan kota Tripoli yang ada di Lebanon. Sekitar 60 km dari sebelah timur Tripoli terletak sebuah kota Romawi bernama Sabrata. Kota ini memiliki arsitektur Romawi kuno yang bersejarah. Sabrata adalah salah satu dari tiga kota besar Romawi di pesisir Libya. Ada banyak benteng pertahanan dan gereja yang dibangun serta trotoar dengan motif mosaik mengesankan yang bisa disaksikan sampai hari ini. Nah bang bro, mungkin itu sedikit informasi tentang negara Libya. Masih banyak hal-hal menarik dan unik tentang Libya. Jika ada kesalahan dalam penyampaian video, mari kita diskusi bersama di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.